Kita ke berita pertama pemirsa, satu keluarga terdiri dari suami, istri dan dua anaknya tewas dalam musibah kebakaran di kawasan pemukiman Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Keempat korban terjebak di lantai dua karena tangga turun sudah terbakar api. Inilah iring-iringan ambulans yang mengangkut empat korban tewas akibat kebakaran di jalan Papanggo 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Jenasah korban dibawa ke rumah sakit Polri Kramatjati untuk diatopsi. Mereka merupakan satu keluarga, yaitu suami, istri dan dua anaknya, masing-masing usia 3 dan 8 tahun. Kebakaran Jumat Ginihari tersebut berhasil dipadamkan oleh 13 unit mobil pemadam kebakaran. Awalnya api itu dari bawah sini nih, dari colokan distrik itu, terus nyala karena rumahnya memang sudah rumah teriflek. Jadi mudah terbakar, lalu nyamber ke tiang distrik, akhirnya tiang distrik nyambung ke rumah kontrakan. Ada berapa rumah yang terbakar, Bu? Yang terbakar ada empat rumah, dua rumah, tapi kontrakan tiga pintu ya. Kontrakan tiga pintu sama ini rumah yang titiknya satu. Bu, kemarin ada korban jiwa, Bu? Ada korban jiwanya, di satu rumah ini ada tiga kakak. Yang korbannya ada satu kakak, suami, istri dan dua anaknya. Berapa? Empat orang, Bu? Iya, empat orang. Itu mereka kejebak? Iya, terjebak. Jadi posisi pelakon sudah terbakar, tangga sudah terbakar, dia nggak bisa turun. Dari Jakarta, Haikal Fandea, TV One mengabarkan. Pemirsa, kami ajak Anda ke Jalan Papanggo 3B, Tanjung Priuk, Jakarta Utara, untuk memberpaharui kondisi terkini pasok kebakaran yang menewaskan satu keluarga yang terdiri dari empat orang. Sudah ada rekan kami, Iman Fajar. Di sana, Iman. Selamat siang, Bu Indy Filip dan juga Pemirsa. Kebakaran telah melanda kawasan Papanggo, Jakarta Utara pada dini hari tadi yang menewaskan empat orang korban jiwa. Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi keluarga yang tinggal di rumah yang terdiri kebakaran ini, kita langsung saja berbincang dengan Ibu RT S4, Ibu Siti Komaria. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Pak. Ibu, boleh dijelaskan, untuk rumah yang terjadi, rumah untuk korban jiwa ini, ada berapa orang sih sebenarnya yang tinggal di rumah ini? Satu rumah yang kebakaran awal ini ada tiga kakak, ada sembilan jiwa. Dan yang meninggal ini adalah satu keluarga, Ibu? Ya, betul. Yang meninggal satu keluarga atas nama Bapak Agam Sahprin Maulana, istri bernama Yuliani dan anak bernama Stepi Perempuan. Yang kedua, laki-laki bernama Alphard. Berarti di rumah ini kan ada sembilan orang, termasuk empat orang almarhum ya. Untuk lima orang lainnya ini gimana, Bu, kondisinya sekarang? Kondisinya Ibu Faujia, selaku ibu dari korban, keberadanya ada di rumah sakit permedika karena dia ada luka sedikit. Dan kakaknya juga sedang mendampingi, anaknya yang punya anak dua itu sedang mendampingi ibunya di rumah sakit. Untuk korban jenazah sendiri saat ini sedang berada di mana, Bu? Dan rencana akan dimakamkan di mana? Pada saat ini jenazah ada di rumah sakit Polri. Dan rencana tadi sudah buat permohonan untuk pemakaman, rencana mau dimakam di Budidharma Semper. Ibu, kenal dekat, Bu, dengan korban? Apakah ini sudah tinggal berapa lama korban ini, Bu? Kalau agama sendiri itu memang dari lahir ada di rumah ini, sampai rumah tangga, dapat istri orang kalideres. Orang kalideres itu ikut keluarga di sini, bikin kartu keluarga di sini, bikin KTP di RT12, sudah mempunyai anak dua. Jadi sudah sekitar sembilan tahunan. Sudah cukup lama ya? Kira-kira seperti apa, Bu, keseharian dari keluarga ini, Bu? Kalau Ibu Fauziah kan dia kader jumantik, orangnya juga ramah, baik. Kalau untuk korban juga, bekerjanya di gudang Evercross, daerah Sunter. Istrinya dagang es di depan rumah. Setahu saya di lingkungan baik, juga dia bermasyarakat. Untuk keluarga besar dari korban sendiri, ini sudah ada kabar dari mereka? Atau seperti apa, Bu? Mereka menerima informasi seperti ini? Pada saat ini, karena saya juga belum bisa menghubungi Ibu Fauziah ya, Pak ya. Jadi dia keadaannya sudah membaik di rumah sakit, dan anaknya ini sedang menghubungi keluarga orang tua korban yang ada di Kalideres. Ibu, saya mau tanya lagi, Bu, sedikit, mengenai kejadian pada tadi pagi ini, seperti apa sih Ibu melihatnya? Kalau bisa digambarkan, seperti apa boleh ditunjukkan kepada kami? Seperti apa lokasi kebakaran? Jadi pada semalam itu, waktu ada kejadian, saya mendengar suara gaduh. Saya kira itu tawuran. Dan ternyata saya melihat dari balik kaca saya itu sudah ada api menyala dari bagian dapur, berbatasan dengan ruang tamu. Begitu nyala, ini api langsung membesar. Makanya Ibu Fauziah ini, karena yang posisinya nyala itu ada di bawah, dia langsung turun. Berarti Ibu Fauziah posisinya ada di atas ini, Bu, ya? Ada di kamar ini. Itu kasurnya juga kebakar, ada di situ tuh. Posisinya ada di kamar ini, Ibu Fauziah. Berarti Ibu Fauziah ini merupakan nenek dari keluarga ini yang tadi pagi loncat berarti, Bu, seperti apa? Jadi loncatnya udah di tangga sini, karena di bagian sini udah ada api, mungkin masih ada dua tangga lagi, dia langsung loncat ke samping. Kalau untuk kondisi korban yang meninggal ini, seperti apa sih, Bu, yang Ibu tahu mengapa kemudian mereka tidak bisa menyelamatkan diri, Bu? Jadi tadi korban sempat turun, sempat menyiram air juga, cuma diteriakin sama kakaknya suruh mengeluarkan anggota keluarganya, suruh menolong anak istrinya. Ternyata dia naik, ini lantai dos sudah terbakar semua. Jadi dia udah terkepung api, gak bisa udah langsung, api langsung membesar, Pak. Berarti kondisinya saat itu Pak Agam, yang ini kepala keluarga ini, sempat keluar menyiram kebakaran untuk menyelamatkan keluarga yang masih tertidur di dalam. Betul, betul. Dan kemudian Pak Agam setelah keluar, menyelamatkan, mencoba menyelamatkan keluarganya, namun tidak selamat. Api karena udah membesar, Pak. Jadi tadinya masih kecil sini, dia udah turun, udah sempat nyiram, mengambil air dari dapur. Jadi begitu naik lagi, ini api langsung besar, Pak. Karena ini posisinya kan lantainya, bahannya mudah terbakar. Jadi langsung habis saja itu. Habis karena bahannya juga ini, kalau kita lihat ada kayu triplek dan semacam itu ya, Bu? Memang, iya, memang karena lantainya triplek juga itu. Jadi langsung terbakar itu, Pak. Enggak. Siap, Ibu. Terakhir mungkin kalau misalnya di sini, apakah ada posko donasi, Bu, yang kemudian mungkin dari pemirsa TV yang bisa memberikan bantuan terhadap warga sekitar? Kebetulan pada saat ini, bantuan donasi memang titiknya ada di rumah saya sendiri, di RT12 RW5. Iya, betul. Oke, siap, Ibu Siti. Terima kasih banyak atas waktunya dan semoga situasi di lingkungan di sini bisa segera pulih seperti kembali, seperti normal. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Itu dia pemirsa kondisi terkini dari Jalan Papanggo, Jakarta Utara yang telah terjadi kebakaran pada dini hari tadi yang menewaskan empat korban jiwa. Sementara itu laporan kami, kita kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih.